Kematian Ranggalawe Kematian Ranggalawe tidak terlepas dari nama Kebu Anabrang atau Maisa Anabrang Siapakah sebenarnya Kebu Anabrang itu sendiri? Kebu Anabrang berhasil membunuh Ranggalawe di sungai Tambak Beras Seorang kesatria dari Tuban Kebu Anabrang itu sendiri adalah seorang perwira kerajaan Singosari Yang diutus oleh Raja Kertanegara untuk memimpin dalam ekspedisi Pamalayu Banyak sejarawan menduga bahwa Kebu Anabrang adalah Orang yang sama dengan tokoh Adwaya Warman Ayah Aditya Warman yang disebutkan dalam Batu Prasasti Kubarjo Sumatera Barat Pada tahun 1275 Kertanegara Raja Singosari mengirim utusan untuk menjalin persahabatan Dengan kerajaan Dharma Seraya di Sumatera Yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu Nama pemimpin pasukan ekspedisi Pamalayu Yaitu Kebu Anabrang Nama Kebu Anabrang dapat ditemukan dalam Kidung Panci Wijaya Krama Namun banyak sejarawan yang memastikan Kalau Kebu Anabrang bukan nama asli Kiranya pengarang Kidung Panci Wijaya Krama Juga tidak mengetahui Pasti siapa nama asli pemimpin Pasukan tempur Singosari itu Negara Kertagama mengisahkan Bahwa tujuan ekspedisi Pamalayu Adalah untuk menundukkan suarna bumi secara baik-baik Dalam ekspedisi ini Pasukan Kebu Anabrang Membawa patung Amogapasa Dari Jawa ke Sumatera Dengan 14 orang pengiring termasuk Adwaya Brahman Adwaya Brahman sendiri Menjabat sebagai Rakyat Maha Menteri Semasa pemerintahan Kertanegara pada saat itu Jabatan Rakyat Maha Menteri Merupakan pangkat terhormat Yang hanya boleh dijabat oleh kerabat Raja saja Namun tujuan yang baik Mengalami perubahan Karena Raja Suwarna Bumi Melakukan perlawanan Meskipun demikian Ekspedisi Pamalayu Memperoleh keberhasilan yang gemilang Negara Kertanegama mencatat Bahwa selain Bali Pahang Gurun Dan Bakulapura Melayu Termasuk dalam jajahan Singosari Menurut analisis para sejarawan Latar belakang pengiriman ekspedisi Pamalayu Adalah untuk membendung serbuan bangsa Mongol Yang pada saat itu kekuasaan Kubelehkan Raja Mongol Sedang mengancam wilayah Asia Tenggara Kertanegara Mencoba menggalang kekuatan Di Nusantara Di bawah satu komando Singosari Yang bertujuan untuk menahan Kemungkinan serangan Dari bangsa Mongol Dalam serat para raton Menyebutkan Bahwa Pasukan Pamalayu Yang berangkat pada tahun 1275 Dan kembali pulang ke Jawa Sepuluh hari setelah Kepergian bangsa Mongol Dari Jawa Pada tahun 1294 Kebu Anabrang Pulang ke Jawa Membawa dua orang putri Yaitu Darah petak Dan darah jingga Untuk menemui Sang Raja Kertanegara Setelah sampai di Jawa Ia mendapatkan Bahwa Kertanegara Telah tewas Dan kerajaan Singosari Telah hancur Oleh tangan Jaya Katuang Raja Kadiri Dan Jaya Katuang Itu sendiri Telah tewas Dibunuh oleh Pasukan Mongol Yang pada akhirnya Pasukan Mongol Diserang oleh Raden Wijaya Raden Wijaya Kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit Yang merupakan Kelanjutan Dari Kerajaan Singosari Oleh karena itu Darah petak Kemudian Dipersembahkan Kepada Raden Wijaya Dan darah jingga Diberikan Kepada Adwaya Brahman Atau Kebu Anabrang Berdasarkan Biagam Jawa Kuno Amogapasa Yang berangka Tahun 1286 Bahwa Adwaya Brahman Atau Kebu Anabrang Adalah Keturunan Raja Kertanegara Dan dapat Disimpulkan Bahwa Adwaya Brahman Masih Memiliki Hubungan Keluarga Dengan Putri Gayatri Yang merupakan Putri Bungsu Kertanegara Atau Istri Diyawijaya Hasil Perkahwinannya Dengan Adwaya Brahman Memiliki Putra Bernama Aditya Warman Sementara Itu Menurut Bebet Aryata Benan Hasil Pernikahan Antara Maisa Anabrang Dan Dara Jingga Melahirkan Beberapa Putra Yaitu Arya Cakra Dara Menjadi Suami Tribwana Wijaya Tunggadiwi Dari Sayembara Adu Kesaktian Merebutkan Putri Majapahit Arya Arya Damar Atau Aditya Warman Yang Kemudian Menjadi Raja Di Palembang Dan Melayu Jambi Arya Kenceng Arya Kuta Wandira Dan Arya Setong Mereka Bersama Geja Mada Berperang Menaklukan Bedahulu Bali Dan Mereka Menetap Di Bali Arya Kenceng Kemudian Menurunkan Raja Raja Tabanan Dan Badung Wilayah Yang Meliputi Kabupaten Badung Dan Kota Madia Dan Pasar Yang Terkenal Dengan Perang Keputan Ketika Menghadapi Penjajah Belanda Pada Tahun 19 1906 Perjalanan Kebu Anabrang Dalam Kanca Perpolitikan Di Majapahit Terbilang Cukup Singkat Kebu Anabrang Terlibat Dalam Penumpasan Pemberontakan Ranggalawai Dan Berhasil Membunuh Ranggalawai Lembu Syora Tidak Relah Melihat Keponakannya Dipunuh Oleh Kepuk Anabrang Ia Lalu Membunuh Kepuk Anabrang Rekannya Sendiri Dari Belakang Kidung Sorandaka Memisahkan Keluarga Mahisa Anabrang Tidak Berani Menuntut Hukuman Untuk Lembu Syora Karena Ia Merupakan Panglima Kesayangan Raden Widaya Yang Banyak Berjasa Baru Pada Tahun 1300 Seorang Putra Maisa Anabrang Bernama Maisa Taruna Mendapat Bantuan Seorang Toko Bernama Mahapati Lima Tahun Setelah Peristiwa Berdarah Di Sungai Tambak Beras Mahapati Menghasut Beberapa Pejabat Tinggi Di Majapahit Untuk Memaksa Lembu Syora Bertanggung Jawab Atas Kematian Kebo Anabrang Mahapati Itu Sendiri Adalah Toko Orang Yang Licik Yang Menginginkan Posisi Rakyat Pati Yang Saat Itu Dijabat Oleh Lembu Syora Mahapati Menuding Bahwa Lembu Syora Telah Melakukan Tindakan Kriminal Karena Membunuh Kebo Anabrang Dan Harus Dihukum Mati Karena Hasutan Mahapati Kalangan Para Menteri Dan Pejabat Menilai Bahwa Sang Raja Tidak Tegas Jika Tidak Menjatuhkan Hukuman Kepada Lembu Syora Alhasil Raden Wijaya Mau Tidak Mau Harus Memberikan Hukuman Kepada Lembu Syora Namun Bukan Hukuman Mati Melainkan Sangsi Lain Berupa Membuang Lembu Syora Ke Lokasi Yang Jauh Yaitu Ketulembang Atau Palembang Bersama Juru Demung Dan Gajah Biru Lembu Syora Menerima Keputusan Itu Dan Bersiap Berangkat Ke Istana Mahapati Mengasut Nambi Bahwa Lembu Syora Dan Pasukannya Akan Datang Ke Istana Untuk Melakukan Pemberontakan Lantaran Kecewa Dengan Keputusan Raden Wijaya Tak Lama Kemudian Lembu Syora Yang Datang Bersama Gajah Biru Dan Juru Demung Tiba Di Halaman Istana Pasukan Majapahit Dibawah Komando Nambi Sudah Siap Menyambut Namun Nambi Tidak Memperkenalkan Lembu Syora Masuk Ke Istana Dengan Tuduhan Rencana Pemberontakan Pergolakan Pun Tak Terelakan Akhirnya Lembu Syora Dan Dua Pengikut Setianya Juru Demung Dan Gajah Biru Tewas Dikeroyok Oleh Pasukan Majapahit Yang Berjumlah Sangat Banyak Menurut Menurut Serat Baraton Dan Diuraikan Dalam Kidung Sorandaka Lembu Syora Wafat Pada Tahun 1300 300 Terima kasih Terima kasih.